Bayangkan, langit Nusantara dipayungi oleh mata-mata udara tercanggih yang lahir dari rahim bangsa sendiri. Bukan pesawat asing, bukan sekedar pesawat patroli biasa. Ini adalah mata langit revolusioner hasil kolaborasi dua raksasa industri pertahanan PT. Dirkantara Indonesia dan Velsen Turki. Inilah beberapa baru dalam sejarah gedirkantaraan Indonesia ketika pesawat berkendari CN-235 buatan anak bangsa. Tidak hanya mengangkut logistik, tidak hanya mengintai lautan, kini CN-235 akan dirompak total menjadi pesawat pengintai udara tipe AWACS, Airborne Early Warning and Control System. Artinya, Indonesia akan memiliki komando udara terbang, sebuah pesawat yang dapat memantau 360 derajat situasi udara. Menggeprek jatuh pengusul dari ratusan kilometer jauhnya, membimbing armada tempur kita untuk memunci dan menghancurkan lawan. Sebelum mereka tahu dari mana datangnya serangan, dan semua ini dimulai dari kemikiran visioner. Velsen, perusahaan teknologi pertahanan Turki yang terkenal dengan sistem misi dan simulasi tempur canggih. Menyumbangkan kemampuan digital dan radar elektronik kelas dunia. Sementara PDDI, Kebanggaan Indonesia memodifikasi struktur CN-235 secara ekstrim. Mulai dari penambahan random sistem komunikasi militer transcript, konsol operator misi, sampai sistem pendingin elektronik kelas militer. Bayangkan, dari pesawat yang dulunya mengantar logistik dan VIP, kini CN-235 berevolusi menjadi command center udara yang bisa memandu jet tempur, mengordinasi UAV hingga memberikan informasi real-time ke markas komando. Prototipe perdana CN-235 AWACS ini akan dilengkapi dengan radar AESA dengan jangkaan ratusan kilometer, sistem pengenal kawan atau lawan, EFF, data link taktis untuk komunikasi dengan jet tempur dan kapal perang, serta AE berbasis H-Felsan untuk pengolahan intelijen secara instan. Dan tahukah kalian, ini bukan hanya soal pengawasan, ini adalah tantangan kedaulatan udara digital. Dengan AWACS buatan sendiri, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada etika sentri milik asing atau sistem AEW dari barat dan timur. Indonesia punya solusi sendiri dengan teknologi hibrid dari dua kekuatan besar dunia muslim Indonesia dan Turki. Dengan ini, langit Nusantara tak lagi gelap, musuh yang menyusup dari kejauhan akan terdeteksi sebelum mereka bisa bergerak. Indonesia bangkit bukan hanya sebagai pengguna, tapi pencipta alusista pengubah medan tempur. Jangan kaget, karena dalam beberapa tahun ke depan, CN-235 AWACS buatan Bandung ini bisa jadi tawaran ekspor strategis, menyanyi Sab Swedia, bahkan menjadi opsi negara-negara ASEAN dan Afrika. Inilah era baru intelijen udara dan kita bukan lagi penonton, kita adalah pemain utama. Terima kasih telah menonton!